Selamat siang, nama saya Amir Rutakin, disini saya sebagai Ketua Karang Taruna Desa Bujang Kidul. Untuk bentuk wisata sekarang disini yang lagi banyak dikencengi wisatawan, itu bentuk disini, Cafe Sawah, Cafe Desa Wisata. Sebelumnya disini adalah tempat sawah biasa saja, yang biasanya tempat pengajirannya untuk bapak perangkat desa. Sebagai penghasilan tiap bulan, karena sebelumnya sudah dibembingkan memanjukan desa wisata Bujang Kidul, akhirnya dibentuk tempat res area, di mana pengunjung itu bisa menikmati pemandangan. Jadi peran, ide itu muncul dari? Ide pertama muncul dari konsepnya Bapak Lurah, Bapak Udi Hartoko, sebagai Lurah Bujang Kidul. Yang mengembangkan bagaimana desa Bujang Kidul itu yang sebutnya hanya desa biasa, bagaimana caranya dikenal seluas, seluas, dalam kompokas seperti seluruh dunia desa. Akhirnya seperti ini, dibentuk juga tempat persyaratan bagaimana untuk biar orang itu biar reversing, terus menikmati siasana, jika ingin memberikan penghasilan kepada anak-anak muda disini. Oh gitu, ini peran Karang Taruna disini apa? Karang Taruna, ya seperti ini penyokong terbetulnya kafe sawah disini. Mereka yang mengelola disini, terus mereka yang membuat, jadi mereka tiap hari ini tidak dikaji mereka disini. Terus mereka kerja pakti. Kerja pakti mencakul, terus membentuk kafe seperti ini. Juga dari tokongan juga dari bapak-bapak perangkat juga disini. Jadi semua lembaga desa ikut berperan dalam membentuk kafe desa wisata disini. Berapa omset sehari kira-kira? Kalau lagi high season gini rame ini? Masih ini ya kurang lebih 3 juta bisa dapat. Dari parkir, kafe? Ya, parkir, kafe. Malah bisa lebih kalau tidak dipatasi pengunjung. Sebenarnya tempat parkirnya saja yang belum selesai disini. Akhirnya pengunjung sementara dipatasi. Terus kalau ini kira-kira sawahnya tetap akan jadi sawah nggak? Kalau depannya ada rumah kan jelek. Disini ada peraturan, kemarin sudah dibahas dengan bapak perangkat. Jangan sampai ada penginapan luar yang terdiri disini. Apalagi hotel. Kita kalau mau untuk penginapan, kita arahkan ke masyarakat. Jadi di masyarakat sudah ada homestay. Sudah ada. Sudah berjalan kurang lebih 5 tahun homestaynya. Jadi kalau ada mau menginap, kita arahkan saja ke rumah penduduk. Disini juga sudah ada edukasi juga. Sudah ada peternakannya juga. Mau ikut ke sawah, mau ikut meresapi. Sabi bisa. Jadi langsung. Itu depan sawah warga? Yang di bawah ini sampai... Yang jadi pemandangan itu? Kalau pemandangan, ternyata ini sawah warga semua. Kalau yang di sebelah ini, bawahnya ada berapa? Lebih 10 peta ini masih dunia desa. Tanah bengkok? Iya, tanah desa. Terus kalau warga di tengah-tengah ingin bangun rumah itu di tengah, boleh nggak ya? Ya nggak apa-apa, itu kan haknya. Ini kan tanah mereka sendiri. Tapi jadi ini ya, pemandangannya kurang ini. Tapi mungkin kalau masih panjang lah kalau untuk rumah penduduk di sini. Soalnya kan nggak mau mereka sendiri mungkin. Masih lama butuh rumah ya. Oke, terus kira-kira inovasi apa lagi ke depannya ini? Selain ada gazebo, ada beberapa balai, taman. Ini ada bunga-bunga ini kan di bawah ini. Rencananya jadi bunga kan? Kalau untuk bentuk sendiri seperti ini, kalau orang tetap binat, karena orang bosan nanti. Karena ada inovasi tiap tahun. Jadi ada inovasi tiap tahun, kemungkinan ada pemandian anak-anak, terus kafe di sini kan. Jika harus berperan kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus ikut andil memiliki dan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan penghasilan, memanfaatkan adanya wisata di sini. Jalan, jalan di sana. Nah, yuk kita lihat apa-apa itu. Kayak ekorak-kora. Ini ketua karang taruna sekaligus preman kampung. Ini ya, view-nya ya. Itu di bawah dibangun lagi ya. Buat spot, buat foto ya. Tadinya kan cuma dua ini kan? Dua. Tanah bengkok yang sementara dipakainya cuma ini empat peta. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa sampai ke sana. Sampai ke mana? Yang sepuluh peta itu, yang sepuluh peta di sana. Oh, itu? Ya, menu siluas itu. Ya, rencana itu mungkin ke pemandian, terus rencananya tiap warga, tiap RT. Nanti diambil perwakilan satu, satu kelompok untuk ditempatkan di sini. Biar masyarakat bisa ikut memiliki. Oh, saham? Biar masyarakat bisa menjual. Menjual apa yang mereka... Oh, produk ini ya, produk warga ya. Di KPRT. Jadi ada perwakilan. Kemarin sudah ada percobaan itu rumah pentas. Pentas gas ibu itu satu-satu yang RT. Oh, ini? Gas ibu ini dipentasin? Iya, kemarin. Ini semua dua beli. Bukan beli ya? Jadi ini warga sini bikin gas ibu? Yang tiga ini, ya warga ini yang buat kemarin. Diambil ke rumahnya masing-masing. Di balikan. Untuk tahun depannya, mungkin ditempatkan di bawah nanti. Untuk gas ibu-nya. Itu panggung musiknya di mana ini? Tidak ada nih? Panggung musik ini. Jadi warung sekarang. Oh, jadi warung. Itu kayaknya bagus ya, pojokannya. Bisa. Galengan yang karing itu. Itu spotnya bisa ke sini kan? Itu tanah warga itu mas. Oh, itu tanah warga. Batasnya ini ada atau yang berdiri itu. Itu batas. Oke. Oke, jadi sekali lagi promosional. Apa itu desa wisata Pujong Kidul? Ini adalah desa wajah dari desa wisata Pujong Kidul. Wajah kami menjual pemandangan. Kami menjual pemandangan alami. Memang yang kami jual yang di sini. Kami tidak menjual tempat berperainan. Seperti yang di kota-kota wisata lainnya. Ada mungkin wisata-wisata buatan. Di sini memang kami ingin orang-orang kota datang ke sini. Bisa menikmati suasana alam. Suasana yang tenang. Selain kapitawak, ada ini ya? Sumber apa? Oh, iya. Yang memang pertama berdiri memang sumber pitu. Terus wisata peternakan. Kalau wisata petik sarunya di sini-sini. Kalau peternakan di rumahmu ya? Iya, di rumah saya pribadi. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ini di vlognya Jelajah Kampung. Subscribe ya.